Salah satu tugas yang diemban oleh kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah pembinaan dan pelayanan di bidang kekaintelektual baik yang bersifat personal maupun komunal seperti hak cipta, patent merek, rahasia, dagang, desain industri, dan indikasi geografis. Maka dalam proses pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 tahun 2020 kami mencoba melahirkan gagasan baru yaitu strategi kolaborasi dengan perguruan tinggi di bidang kekaintelektual dengan membentuk POS Pelayanan Kekaintelektual atau yang saya sebut dengan POS Yanki POS Yanki ini diharapkan mampu melakukan edukasi serta membantu masyarakat, kooperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah memperoleh informasi serta pendampingan dalam rangka permohonan pendaftaran memperoleh sertifikat kekaintelektual yang dibilikinya Kami dari Bira Usaha Asi Pertuang yang tergabung dalam Kepua Muda Inspiratif dan Kepua Barat sangat mendukung proyek perubahan Bapak Alex Kosmos BINEM yang menggagas POS Pelayanan Kekaintelektual di perguruan tinggi Kami berharap POS ini mampu menggunakan masyarakat untuk memperoleh informasi dan membantu memperoleh peruntungan hubung di bidang kekaintelektual Kami harus berpikir setelah itu kita berbicara dan kita berpindah bahwa POS Pelayanan ini dalam rangka melayani inovasi dan kreativitas tanpa batas dari buda muda dan masyarakat mendukung sebetulnya proyek perubahan POS Pelayanan Kekaintelektual POS Yanti yang digagas oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Saudara Alex Kosmos BINEM beserta PKN 2 tahun 2020 POS Pelayanan Kekaintelektual atau POS Yanti merupakan kerobosan untuk mendekatkan pelayanan publik di bidang kekaintelektual kepada masyarakat Salam Pembaruan Kami pasti Salam Pembaruan Kami pasti Karena Jaman Tumang Pembaruan Pasti Salam Pembaruan Karena Jaman Tumang Pembaruan Pasti Salam Pembaruan Salam Pembaruan Mimpi